Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Lnet TV Oke teman-teman, jadi kali ini kita masuk ke dalam pembahasan yang lumayan seru Yaitu di mana kita bisa menghasilkan income dari Wifi Voucheran GSM ini Video ini adalah lanjutan dari part pertama yaitu ISP apa aja yang gue pake buat Wifi Voucheran ini Nah buat kalian yang belum tonton, silahkan tonton dulu video yang pertama Agar kalian tidak ketinggalan informasi apa aja yang ada di dalamnya Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik juga loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan Jadi kan kemarin saya jelasin bahwa saya pake ISP dari Provider Telkomsel Yaitu pake kartu Bayu Jadi di Bayu itu ada kuota yang lumayan cukup murah Yaitu Rp10.000 bisa dapet kuota 10GB Namun jangka waktunya sendiri itu hanya satu hari Jadi mau gak mau 10GB itu harus habis dalam jangka waktu satu hari Nah gimana sih caranya supaya kita bisa dengan paket yang harga Rp10.000 itu Kita bisa mendapatkan income lebih dari harga itu Oh iya sebelum masuk ke pembahasan perhitungan harga Disini teman-teman perlu ketahui Jadi kemarin saya jelasin bahwa saya pake 2 provider Yaitu yang pertama kartu Bayu Dan juga yang kedua adalah kartu Halo Jadi untuk kartu Bayu itu sendiri Saya fungsikan untuk traffic-traffic umum Dalam artian semua akses-akses internet umum Itu saya masukkan ke dalam kartu Bayu Jadi akses-akses umum tersebut Mengambil kuota dari kartu Bayu Nah sedangkan untuk kartu Halo Itu saya fungsikan khusus untuk jalur game Jadi kalau misalkan klien main game Itu masuk ke kartu Halo Jadi secara otomatis Dia akan mengurangi kuota dari kartu Halo tersebut Nah kenapa saya masukkan ke kartu Halo Karena kemarin saya sudah jelasin bahwa Di kartu Halo ini Sesuai informasi bahwasannya Ping timenya itu lebih kecil Jadi lebih stabil untuk bermain game Sehingga ini menjadi nilai lebih Dari klien-klien kita Karena jaringan kita lebih stabil Daripada jaringan kartu handphone mereka Nah buat teman-teman yang pengen tahu Caranya memisahkan traffic game Dan juga traffic umum Silakan teman-teman cari aja Tutorial-tutorialnya di Youtube Itu sudah banyak sekali Bertebaran di Youtube Atau jika teman-teman pengen Channel ini membuatkan tutorialnya Silakan saja tuliskan di kolom komentar Nanti jika Banyak yang request Untuk channel ini membuat Tutorial tersebut Nanti kami usahakan untuk Membuatkan tutorialnya Oke teman-teman Kita masuk ke Pembahasan harga Disini saya mau kasih lihat Teman-teman Harga yang saya pakai Buat klien-klien saya Disini untuk Bivi voucheran Per jam Satu jam Saya beri harga Rp2.000 Satu jam Kemudian Untuk dua jam Saya beri harga Rp4.000 Kemudian Untuk Paket 12 jam Saya beri harga Rp10.000 Untuk kecepatannya Sendiri Saya limit Di Upload 512 KB Untuk downloadnya Sendiri 2MB Ini rata Baik voucher yang Satu jam Dua jam Kecuali yang Voucher 12 jam Jadi saya limit Uploadnya 800KB Dan juga Downloadnya 800KB Nah dengan harga Nah dengan harga-harga ini Gimana sih caranya Supaya Harga paket yang tadi Kita bisa mendapatkan Surplus Dalam artian Kita beli paket Dengan harga Rp10.000 Tadi Kita bisa Menghasilkan Lebih dari Rp10.000 Nah untuk Paket Satu jam Satu jam Saya bantrol Dengan Rp2.000 Apakah ini Sudah Bisa Menghasilkan Dalam artian Untung Atau Tidak Nah disini Saya mau Jelaskan Rp2.000 Ini Andalah Untuk Satu jam Nah perlu Teman-teman Ketahui Bahwa Kemarin Saya jelaskan Bahwasannya Paket 10GB Itu Harganya Rp10.000 Yang artinya Kita Mendapatkan Paket Satu giganya Itu Adalah Rp1.000 Nah Kita kembali Kesini Dimana Disini Saya Bandrol Dengan Harga Rp2.000 Ini Dengan Waktu Satu jam Nah Kalau kita Lihat Kalau kita Perhatikan Kalau Kita Download Dengan Kecepatan 2MB Dan Upload 512 KB Ini Saya rasa Gak Mungkin Bisa Sampai Menghabiskan 1GB Ingat Tadi 1GB Itu Adalah Rp1.000 Sedangkan Sekarang Kita Jual Dengan Harga Rp2.000 Artinya Kalau Dia Bisakan Habis Dalam Satu jam Itu Memang Sampai 1GB Artinya Kita Masih Bisa Untung Rp1.000 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 Teman Teman Oke Disini Saya Mau Kasih Lihat Juga Untuk Pemakaian User Yang Satu jam Apakah Benar Dia Bisa Menghabiskan Satu Gigabyte Dalam Jangka Waktu Satu Jam Kita Buktikan Oke Disini Saya Kasih Lihat Untuk Satu Jam Ini Ada Durasinya Uptime Satu Jam Dan Paket Yang Digunakan Itu Upload 5 8 1 Megabyte Dan Download 25 22 Megabyte Artinya Disini Jauh Sekali Sampai Ke 1 Gigabyte Dan Artinya Kalau Seperti Ini Kita Bisa Mengelapatkan Income Yang Lebih Dari Rp1.000 Tadi Ya Gitu Ya Teman Teman Jadi Kalau Kita Pasang Harga Rp2.000 Apakah Kita Masih Untung Saya Jelaskan Iya Kita Masih Untung Bisa Dapat Lebih Dari Rp1.000 Tersebut Dengan Catatan Kecepatannya Kita Limit Agar Penggunaannya Tidak Melebihi Kuota 1 Giga Tadi Begitupun Untuk Paket Yang 2 Jam Saya Bapur Dengan Harga Rp4.000 Kita Lihat Pemakaian Kocer 2 Jam Apakah 2 Jam Tersebut Rp4.000 Tersebut Bisa Maksudnya 2 Jam Tersebut Bisa Menghabiskan Kuota 1 Gigabyte Dengan Kecepatan Tersebut Saya Rasa Bisa Tapi Tapi Sangat Jarang Sekali Teman Teman Yang Download 1 Gigabyte Dengan Jangka Waktu 2 Jam Bisa Selesai Dengan Kecepatan Tersebut Itu Sangat Jarang Sekali Teman Nah Untuk Penggunaannya Pun Biasanya Para Klien Klien Itu Penggunaannya Paling Biasanya Itu Untuk Facebook Atau Bahkan Youtube Yang Bisa Menyerap Kuota Banyak Itu Pun Tidak Sampai 1 Gigabyte Teman Teman Dalam Jangka Waktu 2 Jam Sudah Sudah Saya Perbuktikan Bahwa Pemakaiannya Itu Tidak Sampai 1 Gigabyte Walaupun Dia Sudah Pakai Selama 2 Jam Oke Itu Dia Contoh Dari Harga Yang Biasa Gue Pakai Jadi Kalau Teman Teman Bisa Dapat 1000 Rupiah Dari Voucher Satu Jam Artinya Kalau Teman Teman Bisa Menjual 100 Voucher Dalam Satu Hari Teman Teman Bisa Mendapatkan Income 100 Rupiah Dalam Waktu Satu Hari Ingat Harga Yang Saya Jelaskan Tadi Itu Hanyalah Contoh Karena Saya Yakin Teman Teman Lebih Jago Dalam Masalah Hitung Seperti Ini Jadi Tinggal Disesuaikan Saja Dengan Harga Paket Provider Yang Teman Teman Paket Dan Juga Disesuaikan Juga Dengan Daerah Lokasi Tempat Teman Teman Berada Oke Segini Dulu Video Kali Ini Jika Punya Pertanyaan Silahkan Coret Di Kolom Komentar Bagi Yang Merasa Video Ini Bermanfaat Silahkan Di Like Jangan Lupa Di Share Juga Ke Teman Teman Yang Lain Agar Teman Teman Yang Lain Bisa Juga Merasakan Manfaat Dari Video Ini Juga Terima kasih.